Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kajian Yung Haji ini merupakan upaya kecil kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT mudah-mudahan ini menjadi pahala menjadi amal kebaikan menjadi ikhtiar kita untuk senantiasa menggapai ridu Allah SWT masih di tema bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia salah satu hadis yang diriwetkan oleh Imam At-Tirmizi A'udhubillahirrahmanirrahim Artinya wasilah bin al-asko radiyallahu'an berkata Rasulullah SAW bersabda jangan menunjukkan kegembiraanmu dalam kesusahan saudaramu maka Allah akan menyembuhkan atau menyelamatkan dan membalas ujian padamu ini bagaimana juga kita menjaga adab kita kepada teman kita tetangga kita atau saudara kita jadi bila mana kita sedang mendapat sebuah keberkahan rezeki yang melimpah misalnya tiba-tiba kita dapat sesuatu yang luar biasa menggembirakan kita kemudian tetangga kita teman kita sedang dalam musibah maka jelas dalam hadis ini dilarang kita tertawa kemudian juga melampiaskan kegembiraan kita membicarakan apa yang kita dapat berkah yang Allah berikan kepada kita di depan orang yang sedang dalam keadaan atau mendapat musibah barang siapa yang bisa dan mampu melakukan itu yaitu kita tidak mengekspresikan kegembiraan kita ketika teman kita dalam musibah bahkan kita seolah-olah ikut terharu dengan atau ikut empati dengan musibah yang menimpanya maka Allah janjikan akan menyembuhkan atau menyelamatkan dan membalas ujian padamu jadi Allah bisa jadi respek kita pada tetangga kita teman kita yang sedang dalam musibah Allah akan menutup Allah akan menghalangi ketika ada musibah ketika ada ujian yang akan menimpah kita bahkan pahalanya pun jauh lebih besar jadi penting memang dalam keadaan bersosial pun disampaikan dalam ilmu psikolog sekalipun empati itu penting dan wajib diekspresikan atau dilakukan dalam kehidupan kita bertetangga sering kita melihat misalnya orang itu tidak punya ekspresi ketika tertawa ketika bahagia ketika sedih misalnya dia lempeng aja gitu kan atau bahkan ada yang sedih dia ketawa-ketawa maka seringnya ada yang ngomong dia mah tidak punya empati jadi mutlak sekali memang kita dalam bersosialisasi harus punya adab mengedapankan adab adab itu di atas ilmu percuma kita punya ilmu yang tinggi kalau tidak punya adab dan di agama Islam sangat diatur sedetail itu adab itu penting hubungan kita kepada Allah itu harus seimbang dengan hubungan kita kepada manusia karena ketika keimanannya tinggi keimanannya kita makin kafah berserah diri kepada Allah maka otomatis sesungguhnya hubungan dengan manusia pun yang akan baik karena akan harusnya tegak lurus jadi kalau seandainya kita ibadahnya kita melihat atau bahkan kita ibadahnya luar biasa puasanya juga luar biasa tapi kita punya hubungan jelek dengan sesama manusia kita harus mempertanyakan diri berarti ibadah kita hanya pada titik ritual saja tidak ada spiritnya tidak ada perubahan yang ingin kita rubah sering kita ada sebuah riwayat menyampaikan bahwa barang siapa ketika keimanannya meningkat itu akan otomatis memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia dan alamnya yuk kita sama-sama introspeksi diri pada level manakah kita demikian mudah-mudahan menginspirasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati